Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Jukius Tabuni anggota kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Sabtu, 2 Maret 2024. Jukius merupakan perampas senjata api milik polisi di Distrik Ilaga pada 1 Februari 2024. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan, penangkapan tersebut bermula dari informasi dari masyarakat. Ada warga yang melihat Jukius Tabuni di Kampung Kago. Tim Satgas Ops Damai Kartens 2024 segera merespons dengan melakukan penangkapan, katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024. Menurut dia, Jukius sedang berhenti di depan kios saat ditangkap. Jukius Tabuni ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kios serba murah, ujarnya. Faizal mengungkap, Jukius Tabuni ditangkap beserta barang bukti yaitu, KTP, 2 handphone, sebuah ATM ban Papua, sebuah karabiner, sebuah dompet kulit buaya warna coklat, dan beberapa aksesoris lainnya. Selama satu bulan terakhir, Jukius terus dikejar aparat keamanan akibat kasus perampasan senjata api. Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota POSPOL KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024, katanya. Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa peran kios serba lapang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.